Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Batanghari mendeteksi adanya seorang ASM Batanghari terafiliasi jarikan NII. Pemerintah pun nantinya akan berupaya mendepui oknum tersebut, guna bergarakan untuk kebali atau keluar dari jarikan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapat, Badan Kespangpo Batanghari dari tim Densus 88, bahwa ditebukan adanya seorang ASM guru di wilayah setempat yang terafiliasi jarikan negara Islam Indonesia atau NII. Untuk menindaklanjuti persoalan paham yang melanggar aturan NKRI itu, pemerintah daerah dan Fargo Pimda akan menepui pihak yang bersangkutan, guna mengantisipasi adanya keterlipatan keluarga, baupun orang di lingkungan sekitar. Pelaksana harian Kepala Bidang Kewaspada Adas Jodal dan Penanganan Konflik Pakis Bangpol Batanghari, Zamhuri mengatakan, akan bergerak cepat dalam penanganan jarikan NII ini, agar tidak lebih luas dan berusaha ketatanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Asal koordinasi kami kemarin, waktu itu kita rapat di ruang A1 Provinsi Jari, Densus 88 menyampaikan kepada kami bahwa ada salah satu ASM Gito di Batanghari terlibat dalam jaringan NII. Sementara itu, pihak Bages Bangpol mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terhasut dengan ajakan jaringan NII serta paham radikalisme yang merusak kehidupan bernegara. Selamat Riyadi, Jek TV Pelaporka.